Jumpa lagi bersama saya di channel Fresh Idea & Mind bersama Coach Antonis Arief. Dalam channel ini kita akan membahas bagaimana tentang mindset, motivasi, inspirasi dan juga mengenai undang-undang saya ketika menghadapi klien atau siapapun yang saya temui yang sebenarnya mereka punya potensi sukses tetapi mereka cenderung menyalahkan kehidupannya sehingga mereka tidak bisa bangkit. Nah, oleh sebab itu kita simak podcast kita yang berikut ini. Selamat mendengarkan. Semangat pagi. Jumpa bersama Coach Antonis Arief dalam podcast kita Sales Morning Briefing. Tapi sebelum kita mulai, silakan Anda sebutkan tiga hal kesuksesan Anda kemarin. Sebutkan tiga hal kesuksesan Anda kemarin. Jika Anda banyak hal yang kesuksesan Anda, silakan Anda pause podcast kita ini. Oke, kesalahan seorang Sales adalah ketika Anda ada telpon atau prospek customer, customer suka bertanya berapa harga Anda dan kemudian Anda sebut harga Anda dan mereka minta harga lebih murah. Nah, ini yang membuat kenapa Anda sering gagal. Dalam konteks ini khususnya penjualan berkaitan dengan B2B, saya tidak merekomendasikan Anda langsung menurunkan harga. Kecuali memang barang itu adalah barang komoditi. Barang itu adalah barang-barang yang memang, barangnya memang ada harga patokannya dengan jumlah kuantiti dan sebagainya. Saran saya, ketika Anda langsung menurunkan harga barang-barang tersebut, maka Anda akan kehabisan bottom price. Karena ketika Anda turunkan bottom price, maka otomatis Anda berusaha nego lagi dengan atasan Anda dan mengatakan harga barangnya tidak masuk. Sebenarnya barangnya bukan harga yang tidak masuk, tetapi karena mental Anda sudah kalah duluan. Dalam berjualan, tidak bisa serta-merta Anda langsung turunkan harga. Karena begitu Anda turunkan harga, maka kemungkinan mereka akan nego dan nego lagi. Itu pada dasarnya setelah manusia akan begitu. Maka apa yang harus Anda lakukan? Lebih baik Anda mengatakan, saya ingin berbicara dengan Anda atau ketemu dengan mereka, meeting dengan mereka, dan dari situ Anda akan baru bisa berbicara lebih banyak. Saya paham memang ada dari beberapa dari mereka yang mengatakan, kirimkan saja penawarannya, quotation-nya, kalau harga Anda bagus, maka saya akan ambil dari Anda. Saya cuma jawab, itu adalah jebakan Batman. Jangan dilakukan. Karena kalau seperti itu artinya, mereka sudah ada pemenangnya, maka otomatis Anda cuma jadi comparison saja. Dan itu tidak saya rekomendasikan. Maka yang harus Anda lakukan adalah minta ketemu, ajak ngobrol dia, cari tahu tentang mereka, dari situ Anda baru bisa berjualan. Ini berkaitan dengan mental, ini berkaitan dengan side war sebelum Anda berjualan. Oleh sebab itu, saya minta pada Anda, angkat tangan kanan Anda dan taruh di udara Anda dan katakan kepada diri Anda bahwa produk yang saya jual mempunyai nilai yang sangat tinggi. Produk yang saya jual mempunyai nilai yang sangat tinggi. Produk yang saya jual mempunyai nilai yang sangat tinggi. Dan tunjuk muka Anda dan katakan, dan saya adalah sales yang hebat. Hu-ha! Dan nanti kita akan bahas di podcast-podcast berikutnya. Terima kasih.